Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ibas KTV dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya disini Dalam kajian parenting Oke malam hari ini kita sudah bersama Dengan Ustadz Rendy Saputra Ya ini Ustadz yang sangat Jauh tempatnya dari sini Dari Bogor Ustadz ya Ya Banyak aktivitas di Jabodetabek Banyak aktivitas di Jabodetabek Oke malam hari ini kita akan membahas Terkait membangun budaya Quranic insight dalam keluarga Beliau termasuk salah satu penulis Quranic insight for entrepreneur Dan juga punya Youtube Ustadz ya Saya lihat tadi Youtube nya Quranic insight for entrepreneur Membahas tentang Mengkaji hubungannya Quran dengan Management bisnis Kok membahas parenting Bisa Ustadz gak Dikait-kaitin Insya Allah Insya Allah Saya yang bingung Ustadz Harus bertanya apa Masalahnya Quranic insight pun saya juga Definisinya perlu diperjelas lagi mungkin Ustadz Ya Insya Allah Kita Mulai Ustadz ya Ada beberapa hal yang Masih saya Bingungkan Ustadz Terkait Quranic insight ini apa Ustadz Mungkin bisa dibalik menjelaskan Jadi sebetulnya Quranic insight itu Pengambil akar tadabur Quran Lalu kemudian Ditarik implementasinya Atas bidang kehidupan yang kita fokuskan Misalnya kita sebelum ngomong ke keluarga ya Saya udah siapin beberapa materi Misalnya di bisnis aja Di Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di luar Misalnya tentang Daud Jalut Jadi Daud Jalut ini kan adalah Pertempuran peradaban Antara Tolut Raja Tolut Jadi Daud kan di komunitasnya Ekosistemnya Tolut Melawan Jalut yang zolim kepada Ekosistem Tolut Jalut ini digambarkan Dia raja dengan Kekuatan bangsa yang Beredang gede-gede Besar gitu Lalu kekuatan militernya juga besar Sementara Tolut ini Adalah masyarakat yang relatif lemah Nah Daud itu bagian dari Ekosistem masyarakat Tolut Yang kemudian nanti mengambil sayembara Waktu sebelum Jadi secara tradisional Sebelum dua pasukan itu Bertempur Ada yutus satu-satu Duel-duel Duel Lalu Jalut maju Lalu kemudian Tolut Mengatakan siapa yang kemudian Dari pasukan yang berani Maju Nanti kemudian Akan mendapatkan Kalau tidak salah dalam periwayatan Itu akan mendapatkan Putri beliau Maka dari itu nanti Daud kan langsung jadi raja Oh iya iya Nanti lalu kemudian Sulaiman lahir Dua nabi itu kemudian Menjadi raja di Area itu Nah makanya Nah Daud itu Kemudian ambil Peran itu Dan akhirnya Jalut terbunuh Tapi kalau kita lihat struktur Di Qur'an Di ayat sebelumnya Itu Diceritakan Pasukan Talut itu Akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla Dengan aliran sungai Dan siapa yang Meminum Aliran sungai itu Sampai kekenyangan Dia gak akan Lolos menjadi Pasukan Artinya dia akan Berguguran Berguguran Dalam Tadabur Dan dalam Tafsir yang saya Simak itu Bahkan tinggal Beberapa ratus orang Mirip Mirip seperti Badar Jadi Kurang lebih Dari puluhan ribu pasukan Ada yang menyebutkan Tiga ratus Ada yang menyebutkan Tiga ratus Mirip juga Kayak Hunain Ketika 12 ribu pasukan Hunain Di panah-panah Di lembah itu Dia tinggal puluhan orang Nah kurang lebih begitu Jadi udahlah Banyak yang kemudian Gak lolos Karena aliran sungai itu Ila gurfatan biade Jadi kecuali yang Kemudian minum Cuma segegam Satu Satu genggam tangan Itu diperbolehkan Nah dalam Entrepreneur Insight Ini disebut Efisiensi Efisiensi Jadi kalau misalnya Kamu akan diuji Dengan aliran profit Kurang lebih begitu Kamu akan diuji Dengan aliran keuntungan Dapat turyan runtuh Kamu akan diuji Dengan uang yang sangat banyak Tapi kamu Yang nanti Jadi gede Dan bisa mengalahkan Yang besar Itu cuma Yang menggunakannya Seukuran tangan Dan seukuran tangan ini kan Biologis kita satu dengan lain Berbeda Artinya sesuai dengan kebutuhan Oke kebutuhan Jadi kalau misalnya Lagi sendiri Belum berkeluarga Tapi kemudian punya Untung 40-50 juta Yaudah kamu Memang di solo kamu hidup 1,5 juta sebulan Yaudah 1,5 aja Mau usahamu Mau usahamu Sebesar apapun Karena nanti Sisa yang kemudian Tidak dipakai itu Bisa diputar lagi Untuk 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 Menternagai bisnis kamu Beli modal Dan segala macam Jadi Insight dari kisah Daud dan Jalut Itu akhirnya Mengajarkan kepada kita Bahwa Kalau mau mengalahkan Yang besar Kan sekarang tuh gitu Perasaan kita Kita usaha kecil Modal gak ada Kita ngalahin Gede-gede Gimana Insecure Dan seterusnya Caranya gimana Yaudah Efisien Kalau kamu dapat 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 untung Jadi mengambil insight Untuk implementasi Pada bisnis Lalu kemudian Di Surah Al-Kahfi Yang kita bacakan Surah Al-Kahfi itu terbentang Ada beberapa kisah ya Mulai dari kisah Keimanan Ashab Al-Kahfi Lalu kemudian Nanti ada kisah Musa dan Khidir Iya Lalu kemudian Ada juga kisah Zulkarnain Zulkarnain Jadi kisah Zulkarnain itu Kisah Dia bukan nabi Tapi raja Raja yang kemudian Pergi ke barat Ke timur Dan Dalam kisah Raja Zulkarnain itu Dia menemui Tiga komunitas Tiga ekosistem dakwah Nah ada ekosistem dakwah Yang diantara dua gunung Yang diganggu Ya'jud dan Ma'jud Oh Ya'jud dan Ma'jud Ya'jud dan Ma'jud Jadi di kisah itu Mereka mengatakan bahwa Kami ini diganggu oleh Ya'jud dan Ma'jud Tolong buatkan Bainana wabainakum Sadda Tolong buatkan diantara kami itu Sadda Pembatas Pembatas Maksudnya pagar Pagar Supaya dia gak bisa lompat Nah hebatnya Zulkarnain gak buatin Sadda Jadi dalam redaksi Quran itu Zulkarnain mengatakan Aku akan buatkan Diantara kamu dan mereka itu Rotma Jadi Rotma itu Kalau Sadda itu Tirai aja Jadi kalau misalnya Pembatas hijab itu Sadda Tapi kalau Rotma itu Dia pagar yang tidak ada celahnya Rapat Rapat Dia lebih tebal Itu namanya Rotma Oke Dalam inside business adalah Menghadirkan layanan dan jasa Menghadirkan produk Di atas harapan pelanggan Oh Melebih Melebih ekspektasi Melebih ekspektasi Ya bahasanya Beyond expectation Oh kita beli produk ini Oh nanti Barangnya Bagus daripada yang kita pikirkan Masyarakat kan maunya cuma Masyarakat kan maunya cuma Tadi umatnya maunya cuma Sadda kan Iya Dikasih yang lebih Zulkarnain tau Kamu tuh gak cukup Kalau pakai Kalau pakai Sadda Kamu tuh harus dikasih Rotma Nah itu dalam inside business Dan Dan di terjemah Quran Itu disebutkan sama Dinding dan dinding Oke Makanya itulah keterbatasan Terjemah kan Iya Kita memahami itu gitu Itu para mutarjim juga Gak bisa kita persalahkan gitu Karena keterbatasan Karena mau dijelasin Dinding yang tipis Dinding yang tebal kan Naskahnya gak cukup Nah makanya saya hadir Belajar dari guru-guru Saya juga belajar Manajemen bisnis Nah makanya Beberapa kisah itu Kemudian Jadilah channel youtube Quranic Insight for Entrepreneur Sudah ada bukunya juga gitu Nah ini Ada insight untuk rumah tangga Kita sekarang masuk ke dalam Mengapa penting diterapkan Dalam keluarga juga Ya Ya saya masuk ya Jadi Hampir semua Nama-nama surah itu Nama-nama nabi Nama-nama surah Ibrahim Muhammad Ya kan Yusuf Yusuf betul Tapi ada nama surah Yang nama surah ini bukan nabi Tapi malah surah ini Surah keluarga Wah Luqman Luqmanullah Hakim itu Rosok prianya Ini keluarga Oh keluarga Ali Imran Oh Ali Imran Ali Ali Imran Keluarga Imran Bukan Al-Imran Tapi Ali Imran Ali Imran itu kan keluarga Imran Iya-iya keluarga Imran Imran ini Sebetulnya Ayah dari Mariam Kan Mariam binti Imran Yang nanti dari Mariam ini Melahirkan Nabi Isa Cuma waktu kemudian Mariam dilahirkan Imran sudah tiada Maka Ibunya Nabi Ibunya Mariam ini Mengamanatkan pengasuhannya Kepada Zakaria Oh gitu Makanya disuruh Mariam Disuruh Mariam Disuruh 19 Itu kita akan ketemu Kisah pertamanya Zakaria Itu bukan bapaknya Mariam Tapi itu adalah Ada yang menyebutnya paman Ada yang menyebutnya kerabat dekat Oh gitu ya Ini juga nanti ada hikmah Ketika memang Seorang anak dia kehilangan ayah Dia memang harus ada sosok pria ayah Nah ini pendidikan juga buat kita Jadi tidak boleh Anak-anak itu kehilangan Sosok ayah Saya ingin mulai Dari suruh Al-Imran Ini ayat Ayat 34 Maaf Ayat 30 35 Lebih tepat 35 Jadi di ayat 35 itu Berkata Jadi berkata Jadi Mar'ah perempuannya Imran Artinya berkata Istrinya Imran Rabbi inni nazartulaka Ma fi batani Muharraran Fatakobbal minni Jadi Ya Tuhanku Nazar Jadi dia bernadar Nazartulaka Ma fi batani Apa yang ada di dalam perutku ini Batani Muharraran Fatakobbal minni Nanti aku akan Menjadi hamba yang soleh Dan berkhidmat di Betul Maqdis Ini kan peradaban Betul Maqdis Iya Inna ka antas Semi ul alim Dan sungguhnya Engkau maaf Mengasih lagi Jadi gini Insight pertama Kita urut aja Dari ngaji disini Parenting dimulai Itu dari Anak di dalam kandungan Betul Ini baru pekan lalu Dibahas juga Parenting dimulai Dari anak di dalam kandungan Bahkan sebetulnya Sebelum Sebelum anak itu terjadi Sudah hadur Sudah parenting Sudah persiapan Misalnya ketika Bersenggama Bersenggama Atau Berhubungan badan Untuk kemudian Jadi wasilah Adanya anak Itu kan Allahumma janina syaiton Janina bi syaiton Maruzaktana Kan berlindung pada Bodaan dan keterlibatan Setan itu Kalau gak baca doa itu Dia bercampur Setan itu Dan DNA nya syaiton itu Akan merasuk Jadi sebelum terjadi Zygot parenting Sudah terjadi Jadi pendidikan itu Sebelum Sebelum Si anak itu kemudian Jadi Zygot pun Terjadi pembuhan pun Sudah parenting Bahkan kalau mau Ditarik lebih panjang lagi Bahkan Sebelum nanti Pernikahan Bagaimana kemudian Menikahnya Bagaimana pun kepertemunya Itu juga akan berpengaruh Kepada bagaimana Kualitas anaknya Kan Karena tidak Ya ini bukan Bukan berarti kemudian Membuat Kawan-kawan Jadi Patah semangat Yang kemudian salah-salah jalan Tapi Kalau sesuatu Dimulai dengan Keburukan Itu susah outputnya Jadi baik Kecuali dengan Taubat yang benar-benar Taubat Artinya kalau Menuju pernikahan Banyak jalan kemaksiatan Betul Dimulai kemaksiatan Iya Gimana gitu loh Kemudian rumah tangga Tumu bersinar Nah Ini menarik karena Masih dalam kandungan Orang tua bernazar Dada dinazarkan Nazar Jadi nazar Ya Allah Aku Mengandung ini Oke Jadikan anak yang soleh Dan khidmatkan di Betul Maqdis Artinya kalau kita sekarang itu Khidmatkan di jalan Allah Oke Di jalan Allah Ada niat Untuk kemudian Melahirkan Anak yang bermanfaat Oke Oke Orang tua sekarang itu ketika punya anak Terkadang berpikirnya investasi Iya Karena saya harus jadi Karena saya jadi nanti bakal nyenengin saya Oke Ya kan nanti gede bakal ngurus saya tua Nanti dia akan menemani kehidupan saya Padahal dalam Quran ini insightnya adalah Waktu Waktu Mengandung itu Harusnya si anak ini sudah divisi Atau Diniatkan Dia untuk Kebermanfaatan umat Kalau gini Kalau Dia bermanfaat untuk umat Dan kemudian Allah menerimanya Pastilah dia bermanfaat bagi keluarganya Pastilah dia jadi bakti orang tua Betul 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 Kalau dia soleh Soleh itu kan berarti dia tahu gitu Walidaini ihsana Dia tahu alisroh Dia tahu Quran Pastilah dia juga baik sama ibu Pastilah dia juga baik sama bapak Nah Maka Parenting pertama kali adalah diniatan ketika mengandung itu tadi Jadi kita tidak boleh menyempitkan Kita mengandung dan punya anak ini Untuk kemudian untuk kehidupan kita saja Tapi Dia harus divisikan untuk Kebermanfaatan bagi umat Itu luar biasa Ini di ayat 35 Jadi teman-teman nanti silahkan buka Surah 3 ayat 35 Ini kalimat nazarnya Imran Nah Ayat 36 Jadi ternyata Anaknya anak perempuan Oke Ya kan Jadi Allah yang mengetahui Apa yang kemudian dilahirkan Anak laki-laki tidaklah sama Seperti anak perempuan Ini juga Jadi kayaknya pendidikan kita kan Kalau Ustaz Mu'in Almarhum Lalu Ustaz Buddha Laki-laki pun gak bisa disamain Fitrahnya berbeda Pendekatannya berbeda Makanya kita juga kampus pondok Dibedakan Bisa Karena memang Aproposinya lain-lain Itu disini nih ayatnya Oke 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 Jadi kalau Jelasannya Kenapa sih Kelas gak dicampur Ya gak bisa bu Ini beda gitu loh Ngedidih anak perempuan Ngedidih anak laki-laki Beda Beda gitu kan Makanya sekarang menurut saya Kita Jadi Jadi apa ya Kedapatan Banyak pria-pria melambai Tanda petik tulang lunak Tulang lunak Itu kan karena dicampur itu Salah satunya Jadi dia Sudahlah banyak guru wanita Kekurangan guru pria Terus kalau Cewek sama cowok Dipergaulkan di kelas Itu kan dominan ceweknya Iya betul Yang ngomong Yang apa Jadi Jadi Si pria ini Dia gak steril Di masa-masa pendidikan Akhirnya Melambai Itu salah satu Salah satu Kenapa kita kok banyak Laki-laki kecewek-cewekan sekarang Itu salah satunya Karena ini Kalimatnya kan Nah itu sisi lain ya 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 sesungguhnya aku telah menamainya Maryam Aku mohon perlindungan untuk dia Ini kan penting nih Ini ada kalimat sederhana Nyempil Ya Wa inisamai tuha Maryam Dan aku beri nama Maryam Ini berarti parenting itu apa Memberi nama yang baik Memberi nama yang baik Itu pertama kan Udah lahir Kasih nama Kasih nama jangan Ngasal-ngasal pak Kasih nama kasih nama yang baik Itu tanggung jawab Jadi bagian dari parenting pertama Yang kadang-kadang lupa itu nama Sembarangan aja kadang-kadang Nanya omnya Apalagi sekarang nama sulit-sulit Ya itu harus ada makna kan Ya harus ada makna Wa inni o'idhuha Dan aku berlindung bika Dengan-denganmu Wa zuriataha Untuk menjamin anak keturunannya Ya Minas syaitanurajim Jadi Wa inni o'idhuha Minta perlindungan dari syaitan Robi a'udhu bika min hama zatis syaitin Wa a'udhu bika robi ayyah durun Parenting Gini loh Saya ngeliat sekarang orang tua tuh Pengen Nge-protect anaknya kan Maksudnya Wah kamu gak boleh gini Ada yang ngasih GPS di motor Ada yang kasih CCTV di kamar Pokoknya macam-macam lah Proteksinya Itu silahkan Itu silahkan Tapi lupa Minta sama yang Maha melindungi Lupa dititipkan sama Allah Nah padahal Menitip Mengucapkan Dititipkan kepada Allah Azawajal Itu bagian dari kaedah parenting Anak saya tiga di pondok Masya Allah Saya gak bisa ngawasin Apalagi pondok Pondok Anak saya itu Sekali aktif 4.000 satu area 4.000 orang kan Mungkin gurunya terbatas Dan segala macam Ya Allah Tolong dijaga Tolong dilindungi Saya titip anak saya Iya kan Saya titip anak saya Tolong kemudian Jaga Itu bagian dari Dari parenting Jadi menyerahkan Dan tawakal kepada Allah Itu yang kadang-kadang hilang sekarang Karena kan Orang tua bisa ngurus sendiri Ngurusin sendiri Gak bisa Kita tuh gak tau Sedalam apa Perasaan anak kita Kita gak tau Dia bergaul sama siapa Dia ngapain Nanti berinteraksi sama siapa Makanya penting betul Tirakat seperti ini Itu E36 Nah yang menarik Ini nanti Mungkin di E37 Saya pendek saja Saya ambil kalimat Kalimat pertamanya saja Jadi Fataqabbalaha Di E37 Alimron Fataqabbalaha Rabbuha Bikabulin Hasanin Maka Rabb Tuhannya menerima Nazarnya Bikabulin Hasanin Dengan pengabulan Yang baik Ada yang menarik Dia berulang Dua kali Wa ambataha Nabatan Hasanan Dan mendidiknya Dengan pendidikan Yang baik Itu terjemahnya Wa ambataha Nabatan Hasanan Adalah Mendidik Dengan pendidikan Yang baik Wa ambataha Nabatan Hasanan Itu akar katanya Tumbuhan Nabati Iya Iya kan Wa ambataha Dan menumbuhkannya Itu bahasa Arab kan Iya Wa ambataha Nabatan Menumbuhkannya Dengan pertumbuhan Yang baik Diterjemahkan pendidikan Pendidikan Oke Jadi pendidikan itu Sama kaidahnya Seperti merawat tanaman Iya Karena kalimatnya Begitu Ini kan gak pake kalimat Tarbiya Disini kalimatnya Wa ambataha Dan Allah menumbuhkannya Nabatan Hasanan Dengan pertumbuhan Yang baik Kalimatnya itu pohon Oke Makanya nanti Di surah Ibrahim Itu kan ada Kalimat yang baik Kalimat 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 yang baik Kalau tersemai Dalam diri seseorang Seperti pohon yang baik Asluha Akarnya Menghujam Oke Dia bisa memberikan rasa Buah yang baik Dari sini akarnya Jadi memang manusia itu Kayak pohon Akarnya menghujam Tauhid Iya Asluha Fisama Ibadah Yang kelihatan di luar Iya kan Bisa memberikan rasa Buah yang baik Berarti dia harus Bermanfaat Bermanfaat untuk sekitarnya Ini nabatan hasanan Tapi kalau ditanya Apa inset parentingnya Kayak tumbuhan Apa kita belajar tumbuhan Satu Dia harus ada habitat yang baik Tempatnya Tempatnya harus cocok Anda tanam kaktus Di tempat lembab Dia gak tumbuh Anda tanam sawah Di tempat yang kering Dia butuh air banyak Kalau sawah Jadi kita gak bisa ngomong Udah lah Lepas aja anak kita lah Biar dia bergaul Biar dia gak terlalu steril Gak apa-apa Biar dia Bergaul dengan siapapun Iya maksudnya Kalau dia soleh Ya soleh Gak bisa Gak bisa Betul Ya harus dimasukkan pondok Ya harus disterilkan dulu Karena ini anak mau ditumbuhkan Kalau ditumbuhkan Dia masih rentan Jangan kena hama Nanti kalau dia kuat Kayak misalnya mangga Dia udah tegak Dia mau kena panas Sinar apa ya Kamu pindah ke tempat lain Setelah dia udah matang Gitu kan Ya dia bisa bertahan Tapi kalau misalnya masih benih Terus ada belalang Ya abis lah Nah ini sudut pandang Kan banyak orang tau Udah lah ngapain Gak usah dipondok-pondok lah Itu HP gak megang TV gak megang Nanti kan dia begitu keluar Ketemu HP juga Nanti kaget segala macem Lo ambat Taha Tatu Menyediakan pot Menyediakan tanah Menyediakan medium Tumbuh Berikutnya kalau memang Nabatan Hasanan Benih Gak pengen anak soleh loh Apa Ibunya makannya haram Bapaknya makannya haram Artinya berarti Sel ofumnya Bercampur dengan makanan haram Mohon maaf Spermanya bercampur dengan makanan haram Jadinya sel zat makanan haram Nah benihnya aja udah runyam Gak kena Quran Bapaknya gak kena sholat Gak kena udu Lo gimana Nah ini kan Benih tumbuhan Kapan kita bisa mendapatkan Tumbuhan yang perform yang baik Ya kalau memang benihnya Kita nyebut bibit unggul Bibit unggul betul We call it bibit unggul kan Ya Kalau misalnya bibit unggul Ya itu dia baru bisa Tumbuh dengan baik Gitu loh Waktu Medium Media Bibit Bibit Tiga nutrisi Iya kan Namanya menumbuhkan Dia perlu nutrisi Saya ngerasa betul ketika Anak-anak saya udah Tiganya masuk pondok Lalu kemudian Dalam waktu berjangka Ngobrol sama saya Gitu kan Kita jenguk Kita ngobrol Karena Ada PR ngafal Hadis Arba'in Kadang-kadang Mufrodat Iya Terus Ada Kan ada Bentuk-bentuk kalimat Yang dia hafalin Gitu-gitu Kalau ngomong sama saya itu Bahkan anak saya yang pertama Yang Pria itu Azhar Dia suka ngomong Waro Hidup itu mesti waro Iya Saya bilang Dapat dari mana nih Anak-anak ini Gitu kan Iya-iya Hidup itu harus penuh syukur Apa yang kita dapat Gitu kan Gak boleh kita berlebihan Gini-gini Itu dari Dari dia Jadi saya bilang Luar biasa gitu loh Begitu dipondok Lalu kemudian Allah karun dengan hikmah Dalam hatinya Ikut khasus Quran juga Ngafal Nutrisi itu yang membentuk Membentuk Pribadian Jadi anak tuh Gak bisa dilepas Sudah lah Biar dia cari jati diri sendiri Gimana Itu yang kurang tepatnya Iya Dia harus dibiasakan Bangun sebelum subuh Mandi sebelum subuh Salat berjamaah Pikir maksurat Afal-afal hadis Sekarang itu nutrisi kan Nutrisi mencontoh lingkungan pondok Nutrisi mencontoh Adab guru-gurunya Iya Bahkan Kemarin sulung cerita Salah satu gurunya Dari Yaman Pernah di Darul Mustafa Maha Habib Umar Dia ceritakan Bagaimana adab Di sana Bagaimana tarim Bagaimana apa Walaupun Hidup Nogotimah nih ya Iya Walaupun trennya Gak ketarim gitu Tapi dia Dapat sentuhan yang besar Dari Dari Cerita tentang Adab-adab orang tarim Itu kan nutrisi kan Iya Nutrisi denger cerita Orang soleh Dan seterusnya Kita gak bisa lepas Nah sama Menjaga dengan hama Nah sekarang Ya Ustaz Buda Sherry Sering ngomong Lah anaknya dikasih racun Dikasih gadget Dikasih Dia gak siap umur Terus dipertonton Dikasih gadget Dilepas Nonton TikTok Nonton apa Usia masih SMP Dia gak tau yang benar Menyerap semua informasi Ya sudah lah Lah kita sendiri yang ngasih racun Bapak Ibu Oke Wah amba tahanabatan Hasanan Ini namanya tumbuhan Yang kemudian ditumbuhkan Tapi kita Kasih Kasih racun Tiap hari gitu loh Gimana dia kemudian Mau tumbuh Dengan baik Tiga itu aja udah Mediumnya Eatnya Lalu kemudian Nutrisi Ya jaga nutrisi Sorry saya tambahin sedikit Yang keempat ya Tidak mungkin Menumbuhkan Pohon yang besar Harusnya mangga Itu waktu 10 tahun Itu tegak Terus kita minta Satu bulan Oke ada waktu Ada yang gak bisa kita lawan Dalam pendidikan Itu waktu Makanya Kegelisahan Ustaz Buda Sherry Kegelisahan ulama-ulama kita Itu kan percepatan-percepatan ini Anak ditumpuh kurikulum Banyak Iya kan Dan berharap Dia disuruh faham Dalam waktu yang sangat cepat Itu gak bisa Oke Ada waktu Ada panjangnya Waktu kan Tulus zaman Ada panjangnya Kebutuhan waktu Proses untuk mendidik Dan mentarbiah Anak-anak ini Masukan usul isyirin Atau misalnya Dasar-dasar keislaman itu kan Itu waktu yang gak Gak pendek Nah ini artinya apa Kesabaran bagi pendidikan Emang lama bu Sempe SMA Mondo Emang lama Dan belum tentu hasilnya juga Sesuai dengan ekspektasi Makanya disini Nah lalu kemudian Dan diserahkan kepadanya Zakaria Nanti ini ceritanya tentang Di mihrop ada makanan Dan seterusnya Ini udah Ada tema Tema yang lain Sebentar kan sini Kulama dakhal alaiha Zakaria Mihrab Karena Maryam itu Tinggal di mihrop Setiap Zakaria masuk Wajada indaha Risqan Jadi Melihat kok Sudah ada makanan Gitu Di kira-kira Nah Saya tutup Insight pembahasannya Artinya Kalau anak Sudah diserahkan Kepada Allah Untuk berkhidmat Jalan Allah Maka rezekinya Allah yang kiri Oke Ibu Bosa tanya Ini anak saya kerja Kalau dia soleh Ada aja jalannya Ini orang tua kan Anak saya ini Untuk menghadapi Masa depan Harus gimana Gimana Saya juga bilang Anak saya Pokoknya selama kamu Bantu agama Allah Minta insurullah Yang subuh Kamu ngabdi Kepada Quran Ya kan Pasti rezekinya Kenapa sih Rezeki anak kita Susah Karena kita gak Serahkan sama Allah Nazar tulaka Kita gak menazarkan Anak ini Mukarraran Untuk berkhidmat Kepada Allah Nah maka Ini juga Ilmu parenting Gimana supaya Rezeki anak kita itu Bagus Ya memang Kita serahkan kepada Allah Kan buktinya ini Mariam Diserahkan kepada Allah Gak kemana-mana Jadi cuma di mihrab beribadah Makanan turun Kata Mariam Min aindillah Eh ini format Lah ini formatnya ada Tiga ayat doang Tinggal kita Praktikan Ya itulah Quranic insight For parenting Oke Luar biasa Saya merinding Karena saya merasakan Apa dikatakan Orang tua Orang tua saya itu Termasuk salah satu Yang Membebaskan Dalam artian Eh pokoknya Saya serahkan ke Allah Kamu mau ngapain aja Itu yang benar Loh orang tua Jenengan itu Ali Imran Loh Saya merinding Karena ibu Pernah bilang gitu dulu Namanya Semua anak Umah itu Diserahkan ke Allah Mau gimana Di luar sana Karena saya Saya Sama Saya di Jawa Tengah Kakak di Subang Masya Allah Ada yang di Depok Dimana-mana Itulah Ini kan Muharraron itu Diserahkan Jadi Ibunya Jenengan itu Ali Imran 35 Masya Allah Luar biasa Mungkin ibu saya juga Gak tau Ayat itu Maksudnya gak tau Pendalaman Tapi Mempraktekannya Itulah orang dulu Orang dulu itu Karena Tirakatnya Zikirnya Wiritnya Sulatnya Allah itu langsung Ajarkan ilham Ke hati mereka Masya Allah Lah kita sekarang Pak mohon maaf ya Generasi sekarang itu Kerja pagi Siang Sore Malam Rumah KPR Motor Lising Enggak lucu Orang tua dulu Nyawa aja pak Pagi Siang Sore Asar Pulang Malam Ketemu Keluarga Apa Wafatnya Warisan Berhektar Orang sekarang Anak-anak loh Di Jabodetabek Saya dawa Mereka Bada subuh Udah gak sempet lagi Zikir pagi Masurat Segala macem Bergelantungan Di kereta Langsung berangkat Belum subuh udah berangkat Ulangnya lembur-lembur Nampai malam Pinjolnya banyak banget Peleternya gak selesai Kenapa? Lepas dari Quran Kenapa kamu masih di kereta Kenapa kamu masih presentasi di kafe Anahar itu kan Anar panas Jadi anahar itu ketika Matahari menterang-mentering itu Loh dari duha Ya itu kerja Bahkan Asar itu Rasulullah itu udah networking Ketemu sama Saudara-saudara Seiman yang lagi sakit Bada Asar itu Rasulullah itu udah Gak ada kerja utama lagi Ngecek pasar itu Bada zuhur Sama ngecek Lapangan jihad Di latihan jihad Di Madinah Samping Masjid Nabawi Di pasar Manakho Bada Asar itu Rasulullah itu udah sejuk Udah ngurusin Ngurusin hal-hal sekutu Kita itu masih meeting Sikat meeting Bada Isha Bada Maghrib Antum lingkungan pondok Gak kerasa Ini kan lingkungan Bisnis Bada Isha masih meeting Masih rapat Ada Ada Quran yang dilawan Patah gitu Waja'alna naha roma'asyah Waja'alna layla liwasah Waja'alna naha roma'asyah Insightnya lepas Akhirnya keberkatnya hilang Masya Allah Iya kan Ini kan di Al-A'raf 176 kan Walau syi'na larfa'na hum biha Jadi Kalau kami mau Kamu akan diangkatkan Dengan ayat-ayat Quran Jadi di Al-A'raf itu Kalimatnya adalah Hidup terangkat Itu dengan Quran Hidup terangkat Dengan Quran Nah makanya saya bawa Tema Quranic Insight ini Yaudah kita kembalikan aja gitu loh Jangan ini Quran jangan dilupakan Iya gak bisa Karena Coba lihat ya Sedikit nih Ada Bulan dimana Quran turun Ramadan bulan terbaik Malamnya Jadilatul Qadar Kotaknya Madinah Mekah Kota Suci Malaikatnya Jadi Malaikat terbaik Nabinya Jadi Semuanya terbaik Terbaik Jadi apa yang Nempel sama Quran The best Sahabat Jadi generasi terbaik Yang masyarakat Islam Waktu itu dapat Quran Kalahkan Peresia Kalahkan Romawi Muawiyah Zamannya Muawiyah Habis 4 khulaf For Rashidin ending Masuk di Bani Umayyah Itu kita menghasilkan 22 juta kilometer persegi Luar biasa sekali Itu teknologi militernya Lebih rendah Nempel Quran gitu loh Nah makanya Ketika Ya seperti itu di Kangmas Dididik dengan semangat Quran Bahwa Kangmas diserahkan kepada Allah Itu langsung kalimatnya kan Setiap Mak Zakaria masuk ke dalam Ikhrab Udah ada Rizku khas Udah ada rizkinya Dan ini menjawab Jadi ujung parenting yang nazar Dengan rizki Itu Allah jawab Kamu serahkan kepada aku Kamu serahkan pada jalan dakwah Rizkinya ada Iya Ini kan kegelisan orang tua sekarang Gimana nih menghadapi Gak usah gimana Gimana menghadapi Serahkan aja semua Allah Jadi Oh ya Allah Ini saya serahkan Saya didik Ya Allah Jadi Jangan ada visi Nih anak Kita besarkan Untuk ngabdi sama kita Udah error Jangan ada Tuntut-tuntut anak Jadi pamri dong Iya Nah kamu Aku sayang Nanti kamu gede Sayang sama aku ya Jadi pamri dong Betul-betul Jadi kita kalau Saya juga sama anak-anak saya Ngomong Udah Yang nazar mau masuk Madinah Yang akhwat juga Nanti mau Entah ke Mesir Al-Azhar atau dimana Entah Pokoknya Manfaat untuk umat Manfaat untuk ilmu Ngabdi untuk ilmu Dia nanya Bi nanti gimana Aku kerja gimana Enggak Ilmu Ilmu Kalau ilmu Nanti Allah Gak akan jalan Abi juga gak tau Nanti kamu menghadapi dunia Seperti apa Betul Abi juga ngerti kan Kamu mau disiap-siapin Sama Abi Kayak gimana I don't know Sepuluh tahun lagi loh Kita Lah kita aja Bapak kita cuma tau Ren nanti Kamu butuh bahasa Inggris Untuk apa Orang sekarang ternyata Ada TikTok Ada FB Ada internet marketing Ada funneling Apa Dunianya Gak bisa disiapin Gak bisa disiapin Nama Bapak saya 10 tahun yang lalu Betul Jadi ya sudah Parenting Bertakwa baik-baik Serahkan anak itu Dan tumbuhkan pada Tadi tuh Anbataha Nabatan Hasan Pada pertumbuhan yang baik Sudah Ikhtiarkan itu saja Benihnya yang bagus Ekosistemnya yang bagus Nutrisinya Apa yang dia dengarkan Apa yang dia fikirkan Apa yang dia rasakan Apa yang dia simak Apa yang dia teladani Itu harus Di depan mata dia Anak-anak saya dipondok Ngeliat guru-gurunya sederhana Ngajar penuh kasih sayang Anak-anak saya Yang wanita tuh Ngomong ustazah ini Baik banget Lembut Ramah Itu kan di depan mata dia Ngajarin bahasa Arabnya Itu betul-betul Pake hati apa Itu kan di depan mata dia Dia terjadi betul Sosok itu ada Gitu loh Perlu Kayak gitu Nah itulah Makanya saya ikhtirol Ini hadir kipnu abbas Gak pake nanya Saya diubungin Diubungin panitia Ustaz mungkin Masya Allah Ini tokoh pendidikan Yang saya juga ikhtiro Masya Allah Walaupun belum pernah ketemu ya Dari segi fisik Tapi saya tau Kebaikan beliau Dari banyak orang Langsung terbang Ke Klaten Iya Dari pagi di Jakarta Sekarang dari sini Insya Allah Insya Allah Happy Gitu Kang Mas Luar biasa nih Bener-bener kita Saya Mungkin saya Apa ya Merinding beneran ya Merinding beneran Masih merinding Saya paling gak bisa Kalau bahasannya ini Kaitan sama Ibu Saya Orangnya Agak Melo Kalau sama ibu ya Masya Allah Tapi kalau saya sama Sandri Saya paling Paling galak katanya Kalau sama ibu Wah gak bisa saya Iya Kita gak bisa jauh dari Al-Quran Dan bener-bener kita harus Menyerahkan semuanya Kepada Allah Ini mungkin Mau saya Apa ya Coba saya praktekan juga Ke anak saya Saya masih Mau satu tahun Saya mau coba untuk Gak terlambat Kalau kita lihatkan Dalam doa-doa kita Menyerahkan ke Allah Nanti mau jadi Gimanapun Kita jangan terlalu Banyak menuntut Jadi dikhidmatkan Di Allah Jadi Sorry Kan kita Apa Kalau Kalau Orang kaya itu kan Namanya ada wakaf Tanah aku wakafkan Ini tanah Gunakan untuk umat Wakaf Aku punya uang Abang gunakan masjid Wakaf Sebetulnya Wakaf itu Anak itu loh Anak kita itu Kita wakafkan Pada umat Jadi Jangan ada niat Mengeksploitasi si anak Jadi aset kita Iya Saya Gak tau kita punya waktu gak ya Sorry saya putus ini Jadi saya itu dua bersaudara Kakak saya itu Kakak saya perempuan itu Termasuk yang gemilang banget Prestasi Jadi dokter Dokter Spesialis anak Asup ginjal di Kobe Jepang Sekarang baru dari Harvard Di Indonesia mungkin tim ahli Belahnya belasan orang Untuk khusus ginjal anak Oke 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 Dan belajar Baru diundang juga Ke Singapura Untuk Membahs jurnal Ginjal anak dia Pokoknya Cemerlang Muslimah Nah Yang saya ngerti itu Visi bapak saya ke dia Bapak saya termasuk orang Yang habis-habisan hartanya Untuk menyekolahkan kakak Dan saya bilang Pak Sudahlah kakak ini mau disolokan Sampai kapan Manfaat untuk umat kok Dan hebatnya ketika Kakak saya selesai Kuliah di Kobe Jepang Ginjal anak Sudah bapak saya ngeliat Dua hari meninggal Covid Jadi seakan-akan Hidupnya itu habis Hanya untuk mengantarkan Seorang Rimi Rosanti Jadi dokter Spesialis ginjal anak Dan sekarang praktek Dial Islam Di kembangan kaum muslim Asya Allah Jadi tim ahli muslimah Jadi Saya ngeliat Kakak saya cemerlang Gitu tuh Karena Bapak saya mau Jadi Papa sama mama saya itu Termasuk orang yang gak banyak Pesen untuk mereka Tapi mereka banyak doa Untuk Mana kamu supaya bisa manfaat Mungkin Saya juga kena doa Papa saya ya Sehingga saya bisa tegak Istiqomun Mudah-mudahan Mudah-mudahan Di jalan dakwah ini Karena doa apa-apa itu Mereka berdua Orang yang menyerahkan Kami berdua Jadi Walaupun kerja di perusahaan minyak Uangnya banyak tuh Gak punya aset Gak nyicil rumah Gak beli tanah Terhindar dari segala jenis yang Mudarat Karena habis untuk kami Betul Ngekursusin Ngelesin Kasih pendidikan yang mahal Nge-support gitu Pokoknya pendidikan Ilmu tuh nomor satu Oke Ya akhirnya Ya sesuai yang diniatkan kan Ya coba bayangin Kalau Anak kita cuma kita niatkan Bermanfaat untuk diri kita aja kan Ya sempit Berarti keberuntungan Percuma Iya ya Berarti satu umat Dan gini kan Ya kan ibu bapak Cukup dirawat dengan 5 juta rupi 7 juta rupi Ya ngapain anak ibu jadi berlimpah Kayak raya gitu kan Jadi kita juga membatasi Rizki anak kita kan Tapi kalau misalnya Niatnya untuk anak ini Harus bermanfaat untuk rumah Unlimited Rizkinya itu Asya Allah Media Pipit dan Nutrisi harus Baik semua Baik semua Ambataha Nabatan Hasanan Kemudian Tumbuhan kan Dipasrahkan kepada Allah Ini nazartulaka Dekat dengan Quran Ini bener Kayaknya kita harus bener-bener Kembali ke Quran ini Kehidupan yang sekarang Di sekitar kita Di luar sana memang Terlihat sangat jauh Dalam Quran Iya Inilah tugas ahli ilmu Inilah tugas Alumni-alumni Ibnu Abbas Membahasakan kalimat Ke umat Mana umat ngerti Ambataha Nabatan itu kan kita Yang ngerti bahasa Arab Yang bisa jelaskan Begitu diterjemahkan Di bahasa Indonesia Cuma dengan pendidikan Yang baik Ini kan Anbataha Nabatan Hasanan itu kan Tumbuhan Kita yang bisa Membahasakan itu Muharoron Kita yang bisa Membahasakan itu Nazartulaka Terus Ada kisah Coba orang awam Ngeliat kisah Ada makanan di Mariam Cuma disitu aja Dia yang ngeliat Oh ada kajaiban Makanan turun Kita yang cuma bisa Ahli ilmu Yang kemudian bisa menarik Menjelaskan Menjelaskan itu Itu tentang rezeki Anakmu Kalo kamu sudah serahkan Bukan tentang makanan Ada makanan gitu kan Iya Makanya kalo kita bilang Ini masyarakat harus Kembali kepada Quran Mereka harus dibantu To understand Bukan hanya Dipaksa Tapi juga didampingi Iya didampingi Dibantu Dimediasi Inilah peran dari Kang Mas Di dunia pendidikan Untuk menghadirkan Ulama-ulama Yang bisa Pake bahasa kekinian Untuk menjelaskan Kepada mereka Sekarang kan terjadi Gap ini Betul Yang pintur-pintur Nahu Disini Yang awam Disini Nah ini gak Gak kena Nah dia harus Makanya saya Kalo ditanya apakah Randy Ali Tafsir Enggak Enggak Saya cuma membantu aja Menjelaskan Saya tetap Guru-guru saya Dr. Faro Rozi Ansor S3 Sudan Quran Lalu kemudian Saya juga Menghabiskan banyak Ratur dari Nauman Ali Khan Ya Ya Saya menghabiskan banyak Cerama-cerama Ustadz Budha Shari Tafsir Banyak lah Dan kami cuma membuatnya Jadi lebih mudah Untuk Dibahami Easy to understand What going on in Quran Dari kisah Alimran doang Betul Ini dari kisah ini saja Sudah sangat membuka Paradigma yang terjadi Dan Makanya Dia bukan nabi Tapi jadi nama surah Asya Allah Saking cemerlangnya Keluarga ini Maka Allah rekam Jadi nama Quran Untuk kemudian Kita taking notice Taking attention Memberikan perhatian Pada keluarga ini Oke Surah Yusuf Kisahnya luar biasa Jadi nama surah Yusuf Surah Muhammad Ini ada surah Bukan nabi Bukan nabi Langsung nama keluarga Ali Imran Itu kan ngeri pak Dasyat ini Luar biasa Saking cemerlangnya Keluarga ini Nah gimana cara kerja keluarganya Begini ternyata Cara kerjanya Mendekatkan diri ke Allah Anaknya diserahkan Dinasarkan ke Allah Ditaruh di Betul Makdis Ditaruh di Mihrab Bahasa kita ke Marbot lah Jadi Marbot di Betul Makdis Walaupun perempuan Masya Allah Akhirnya apa Lahirlah Cucunya kan Berarti cucunya Imran Walaupun ini bukan nasob ya Karena dari jalur perempuan kan Sebetulnya putus Adalah Aisa Nabi yang Sangat fenomenal tentunya Nabi Isa Ibn Maryam Masya Allah Luar biasa Luar biasa sekali Pemirsa Ibn Baskat TV Hari ini Pembahasan kita Tentang Simple sebenarnya Mungkin ini Ya surat yang sering kita dengar lah ya Kalau Tiga ayat aja Ya Tapi ini sangat dalam sekali Dijelaskan oleh Nang Ustaz Redi ini Semoga bisa menginspirasi kita Amin Amin Insya Allah Terutama bagi Ya Terutama bagi Para Wali santif Para pemirsa Baskat TV Mempunyai anak di Pondo Atau di Pabas Bisa Apa ya Jangan terlalu takut Anaknya nanti Mau bagaimana Jangan takut Anaknya Sakit Kelaparan Atau bagaimanapun Serahkan ke Allah Di Apa namanya Diserahkan semuanya ke Allah Dekat dengan Allah Insya Allah Anaknya akan menjadi Dibadiah yang baik Walaupun waktunya Kita gak tahu Panjang Iya Saya merasakan Kalau boleh cerita sedikit Saya merasakan Ketika dulu saya lulus Saya gak tahu Harus bagaimana Saya hanya merasa Weh Udah gak dipondok nih Bebas ngapain Saya merasakan Sampai suatu Posisi Selesai Belum selesai kuliah Kuliah Semester akhir Bener-bener akhir Baru saya Nerasakan Oh Ternyata Ini doa ibu saya Yang selama ini Saya rasakan Insya Allah Luar biasa sekali Baik Memirsa Ibas KTV Insya Allah Sangat banyak Yang bisa kita dapatkan hari ini Semoga bisa menginspirasi kita Bisa menjadikan kita Pribadi yang lebih baik Bisa Membangun Bangsa ini menjadi lebih baik lagi Melalui anak-anak kita Insya Allah Jangan sampai kita melupakan Dekat dengan Al-Quran Dekat dengan Allah Dan Semuanya diserahkan kepada Allah Mungkin seperti itu Ustadz Rendi Syukuran jazak Allah Sudah berkenan hadir Terima kasih Sangat menginspirasi sekali Merinding lagi saya ngomong ya Mungkin Insight Quran Insight Quran Ijaz Mungkin saya Tutup saja Terima kasih Sudah memperhatikan Terima kasih juga Nanti saya Sampai jumpa sekali lagi Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.